Melihat bagaimana mereka bisa 2-0 terlihat semakin kuat kayaknya. Nah Niki buat minggu kelima ya, makin kuat kalian ya? Kayaknya kita agak nge-solve problem yang mungkin kita agak kurang deh. Jadi udah ketemu nih problemnya? Bungi kasih tau gak problemnya apa? Apa problem yang udah kalian temuin nih? Ada beberapa problem lah yang kayak contohnya disiplin, mungkin kita agak lebih sabar aja sekarang. Dan terbukti ya, udah di-solve dan kalian semakin baik setiap matchnya. Setelah ngelawan RRQ, setelah ngelawan Aura 2-0 bahkan. Dan kalau kita lihat juga perjuangan Aura tentu tadi apalagi di game kedua close game banget kan. Dan gimana sih kalian ngeliat Aura di season 11 ini? Dan apalagi boleh juga dikasih mungkin dari permainan tadi untuk nyemangatin Aura juga. Karena ini minggu-minggu yang sangat menentukan buat Aura Fire Niki. Kalau buat Aura aku liatnya sebenernya mereka overall bagus aja sih. Cuman kayak di tengah season aku gak tau ya. Mereka kan kalian juga gonta-ganti roster. Aku gak tau si dapur mereka gimana. Pokoknya ya semangat aja lah Aura kalian jago kok. Dari kacamata lawan jadi mereka tinggal kurang semangat aja nih? Iya. Ada lagi kan selain semangat yang harus mereka improve? Karena ini 2 match terakhir mereka di minggu ini menentukan banget? Gak tau sih ya aku ya aku lebih fokus ke tim aku sendiri sih. Fokus ke tim ya Ki ya. Dan sekarang udah sampai titik ini Ki ngeliat Big Head Run Alpha apakah ini udah full potensial kalian? Belum. Sebenernya masih ada agak blunder-blunder dikit lah kita. Masih ada jadi masih bisa lebih baik lagi? Iya masih bisa lebih baik lagi. Ngelawan EVOS nextnya nih Ki. Iya. Apa yang paling kamu nantikan untuk ngelawan EVOS? Apalagi EVOS juga kata Tas ya kayaknya kepengen banget ngelawan kalian nih. Oh si Tas pengen ngelawan kita ya? Iya. Soalnya kalau mau gak mau kan kita tetap harus ngelawan kan? Iya dong. Jadi ya udah kita lawan. Apa yang kamu nantiin untuk ngelawan EVOS nanti? Semoga full line up YSF mereka sih. Full line up? Dinantikan ya. Ini full line up dari Ki. Tapi kita ngeliat juga dari Super Ken. Sepertinya kamu di MPL udah sangat nyaman. Bisa dibilang penyesuaianmu di MPL itu sangat cepat bersama dengan Saken. Boleh dikasih tau gak sih gimana penyesuaianmu bisa secepat itu? Penyesuaiannya? Iya di MPL. Semuanya semua tim sih. Satu tim, satu tim ini. Ngebantuin kamu? Iya. Ada yang paling berjasa gak? Mungkin Ki yang suka ngeledekin kamu atau gimana? Semuanya Max, Hanky juga semuanya. Yang udah lama di MPL lah. Apa? Apa yang mereka bagikan buat kamu Saken? Eh Saken dan Ken juga? Dia kasih saran-saran main di panggung. Apa bedanya gitu lah. Pengalamannya lah pokoknya. Dan itu langsung kamu tangkap dan kamu praktekkan? Iya. Cus, selesai? Selesai. Kelar? Kelar. Simple ya. Oke kalau Saken gimana? Apa? Kamu menyesuaikan di MPL. Apakah sulit dan siapa yang paling ngebantu kamu di MPL ini? Hengki kayaknya. Oh Hengki? Iya. Apa yang Hengki lakuin? Hah? Apa yang Hengki lakuin? Iya kayak nyemangatin juga lah kalau misalnya gue lagi dong atau apa gitu. Nyemangatin? Kamu kalau nyemangatin gimana? Boong, boong. Kenapa? Gak tau boong aja dia. Kalau Sorizo sendiri ngeliat temen-temen ini progresnya gimana sih? Apakah karena ada meta CEO nemenin kalian jadi kalian makin solid atau ada hal lainnya? Mereka jago sih. Kan di MPL aja dia win streak. Jadi emang di jago dan menyesuaikannya lebih mudah? Iya, mereka lebih gampang lah kita dapet kemistrinya gitu. Dapet kemistrinya lebih cepat. Dan ini kita ngeliat juga Bigatron sebenernya punya Coach Aldo. Dan dia terkenal dengan memberikan hero-hero yang unik untuk para player-playernya. Dan cepat banget juga gitu kan. Apakah itu udah dilatihanin sebelumnya atau memang mendadak aja di panggung? Atau kalian request? Yang udah pake di Tron udah pasti kita pernah coba di scrim lah. Kita latihan. Kayak Hanzo tadi berarti udah ya? Semuanya. Hanzo, Ellis, dan lain-lain. Semua udah. Jadi kalau bisa dibilang ini Bigatron lagi punya momentumnya. Kalau Moreno ngejaga momentum Bigatron. Iya kenapa? Gimana untuk menjaga momentum Bigatron? Emang momentum apa? Menang mulu Moreno. Oh paling ya apa ya. Jangan bosen main sih. Maksudnya sering-seringin latihan. Harus sering latihan. Semangat dari Bigat Troopers bikin kalian semangat gak? Iya bikin semangat. Wey Bigat Troopers. Dan boleh kasih tepuk tangan iyo Bigat Troopers sekali lagi untuk Bigatron Alpha. Dan kebarangan mereka akan langsung di...